Intro Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin kembali lagi di Islamit Winda Dan sebelum berangkat sholat id Sama-sama kita nonton lagi di tema kita pagi hari ini Kukorbankan segalanya untukmu Nah ini Masya Allah nih Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan guru-guru kita Saya mau kasih lihat tayangan lagi nih Buat semua jemaah yang ada di rumah Dengan inspirasi kurban terbaik Ya yang kayak gimana? Yang kayak gini tayangan jadi Aduh ini Masya Allah ya Kalau kita ngeliat ini terharu banget Karena ini ternyata yang menabung ini adalah Almarhum istrinya yang 10 tahun Ngumpulin recehan uang kembalian mungkin Kadang kan Ustaz Syam kalau cewek-cewek ini Lebih pinter Ustaz Syam Yang receh-receh itu dikumpulin Kalau laki-laki naruhnya sembarangan Kalau mereka dikumpulin dan 10 tahun Alhamdulillah bisa Menjadi hewan kurban yang terbaik Nah kalau kita lihat dari video inspiratif barusan tadi Yang kita sama-sama lihat ini Ya ini kita pengen tanya juga nih Benarkah Allah ya akan mencabut kehinaan Bagi setiap orang yang berkorban ya Dalam kehidupan sesama nih Maksudnya mohon izin penjelasan dari guru kita nih Ustaz Syam Silahkan Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala Aku punya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Beriman dengan apa kalimat yang dia katakan Beristiqamah Istiqamah itu bukan baik terus ya Istiqamah itu bukan yang kayak Solat terus ngaji Terus Manusia itu kadangkala ya Kadangkala rajin solat tahajud Kadangkala bolong Kadangkala puasa sunnah Kadangkala enggak Bukan yang kayak Terus-terusan Istiqamah kalau begitu Setengah mati semua orang Ya kalau Islam harus Istiqamah benar-benar harus seperti itu Setengah mati semua orang Istiqamah itu yang penting dia Menjaga kalimat Allah Menjaga keimanan dia Allah akan mengirimkan malaikat untuknya Tata nazalu alaikumul malaika Allah takhafu wa la tahzanu Enggak khawatir Enggak lagi bersedih Jadi enggak khawatir Enggak lagi sedih itu Termasuk diantara Allah Mengangkat kehinaan bagi mereka Jadi diantara keimanan dan keistiqamahan itu Ya berkorban Walaupun ustaz saya enggak istiqamah nih Kurbannya nih Tahun lalu kurban Tahun ini enggak Bukan itu istiqamah yang Istiqamah kurban tahun lalu Harus sama dengan istiqamah kurban tahun ini Kan Allah juga Membagi rezekinya beda gitu Tahun lalu enggak ada pandemi Tahun lalu pekerjaan lancar Tahun lalu misalnya bisnisnya lancar Tahun ini enggak terlalu lancar Apakah saya termasuk orang yang enggak istiqamah Oh tetap istiqamah Anda tetap menjaga kalimat Rabbun Allah Tuhan kami Allah Saya berkorban untuk Allah Anda berarti orang yang istiqamah Dan tidak ada kekhawatiran Dan Allah mengangkat kehinaan Bagi orang-orang yang seperti ini Ada satu inspiratif Tapi yang tadi itu video inspiratif Itu adalah satu diantara banyak contoh Karena tidak semua orang ketika bersedekah Misalnya langsung Allah balas di dunia Tidak Orang yang menginginkan kehidupan dunia Karena bersedekah itu kan Hitung-hitungan banget sama Allah Ayo bu sedekahin semua Allah lipat gandakan rezekinya Kan kadangkala Allah tidak begitu Allah itu bagi rezeki Otoritasnya Allah Jadi jangan kita bilang Saya mau berkorban Supaya Allah lipat gandakan harta saya Itu otoritas Allah Allah mau lipat gandakan di dunia Atau Allah kasih di akhirat Terserah Allah SWT Jangan karena demikian Saya usahat kapok berkorban saya Tahun lalu saya berkorban Ternyata bangkrut usaha saya Kan ada juga yang kisahnya seperti itu Jadi jangan kita hitung-hitungan Sama Allah SWT Nabi SAW Asbabun nuzul Turunnya surah Al-Kawthar Tentang kurban An-Nahar Wanhar Itu adalah karena Nabi SAW bertetangga dengan Abu Lahab Abu Lahab sekaligus pamannya Satu dinding dengan Rasulullah SAW Meninggal anak laki-laki Rasulullah SAW Berteriak Abu Lahab Batara Muhammad Batara Muhammad Habis keturunannya Muhammad Nabi nangis sedih Turun satu surah Jangan nangis Jangan sedih Karena kami itu sudah kasih kau Nikmat yang sangat banyak Kawthar Kami kasih telaga kau di surga Bisa juga ini Kawthar ini dari kata kafir Banyak gitu Jadi fau'al Kawthar Sesuatu unlimited Nikmat gitu Sesuatu yang banyak sekali Nikmat yang Allah kasih Fasalli Dan tetaplah beribadah kepada Allah Wanhar Dan berkorbanlah Korbannya Nabi banyak banget Bukan hanya korban sapi Korban onta Korban kambing Korban perasaan Rasulullah SAW Dihina-hina sama Abu Lahab Anaknya meninggal dunia Tapi Nabi langsung bersenang hati Berlapang dada Kenapa? Allah hibur dengan acara korban tadi Maka jadilah idul korban Wanhar Inna shani'a kau wal-abtar Kalau kau berserah diri kepada Allah SWT Al-abtar Orang yang membencimu Serahkan pada kami Wah Ku serahkan semua urusanku pada Allah Jadi kehinaan diangkat sama Allah Kemuliaan dikasih sama Allah Bagi orang-orang yang Mau berkorban untuk Allah SWT Walaupun sekali lagi Allah tidak butuh pengorbanan kita Kita yang butuh kepada Allah SWT Nah ini jangan sampai salah persepsi ya Kalau bisa tiba-tiba nanti Dia habis berkorban tahun depan Gak bisa berkorban Wah gara-gara korban jadi bangkrut Ini salah ya Allah itu punya hak otoriter Dia mau kasih sekarang Apalagi di akhirat Dan tinggal milih mana gitu ya Nanti dua-duanya Kalau bisa sih dua-duanya dapat Jadinya hitung-hitungan kan Jangan hitung-hitungan sama Allah Jangan penang hitung-hitungan sama kita Udara gratis dan lainnya gratis Ini Masya Allah luar biasa Kalau kita bicara nikmat Allah Nah sekarang coba kita lanjut lagi nih Buat Habib Muhammad Bip mohon izin Bip Nah ini bicara masalah korban nih Kadang-kadang kita sendiri nih Agak sedikit bingung ya Bingung dalam arti Di satu sisi kita melihat Ada satu daerah konflik Di sebelah sana nih Iya kan Nah di satu sisi lain Kita melihat Tetangga kita Mungkin juga ada korban Nah mana yang harus dilebih dahulukan Yang jauh non disana Yang daerah konflik Atau di dekat rumah kita Terus yang kedua Apakah hewan korban ini Pada saat penyembelihannya Kita wajib untuk datang melihat Atau kita hanya bisa Bisa ditipin jauh disana Yaudah deh fotoin aja Atau mungkin coba ini aja Kalau gak bisa video call Kalau gak bisa gak apa-apa gitu Itu bagaimana baiknya Bip Mohon izin Baik bismillahirrahmanirrahim Pertama Niatnya berkorban Ya Karena korban ini Sesuai dengan riwayat Yang dikatakan Sayyidatuna A'ishyataradha Radiyallahu anha wa ardaha Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ma amila Ibn Adam Amalan Ahabba Ilallahi azza wa jala Min hirakatid dam Liannahu La ya'ti yawmal qiyama Bi quruniha Wa adhlafiha Wa asyariha Wa innad dam La yaqa'u Indallah Minallahi azza wa jala Qabla an yaqa'a alal arf Fatayibu Fatayibu Nafsan Artinya Hadis Nabi ini mengatakan Tidak ada satu amalan Yang paling afdal Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Fatayibuha Nafsan Amalan yang sangat Di hari nahari Ya menahar Hari idil adhani Ada seseorang yang Mengalirkan darah kurban Artinya Motong kurban Karena kenapa Semua akan kembali Nanti layati Ya mal qiyama Bi quruniha Wa adhlafiha Wa asyariha Artinya Perumpamaan saja Akan kembali semuanya Dari tanduknya Kulitnya Darahnya Semuanya Ya Akan kembali Kepada orang tersebut Nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Pahala nikmat itu Kembali di sisi Allah Darahnya itu Nikmat ketakwaannya itu Kembali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita motong nih Sebelum darah netes Ke bumi Sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Ya Layaka indallah Artinya minallah Sebelum netes nih Kembali langsung kepada Allah Sebelum Pas motong Sebelum netes Nah masalahnya Buat siapa sih korban Ini pertama Buat masakin Kecuali kalau nazar Nazar wajib Dia keluarkan semuanya Tidak boleh dia makan Kalau sunnah boleh Walaupun orang kaya Kita kasih boleh sunnah Nah kalau buat yang komplik Bagaimana kita Lihat dulu di daerah kita Di daerah kita nih Masih banyak yang susah Atau tidak Kalau memang di daerah kita Masih banyak yang susah Yang membelukan Segala macam Kita tetap dahulukan Di tempat kita Yang terdekat Tapi kalau kita lihat Di terdekat Oh sudah banyak Boleh kita alihkan Misal saya Misalnya Mudah-mudahan Allah Berikan dirizki Kurban Saya kurban di Palembang Tidak di Jakarta Nah ini dia nih Begini nih Ya benar Artinya Diwakilkan cukup Niat diwakilkan saja Artinya Boleh gak kita Kurban di daerah kita Boleh Boleh Misalnya kita kurban di Palembang Ustaz Maulana di Jakarta Kurban di Makassar Di perbolehkan Karena juga di daerah kita Pertinggal ini kan juga Sudah cukup banyak orang Yang berkorban Kecuali tidak ada Kalau tidak ada yang kurban Kita serahkan kurban kita Di daerah kita Tapi kalau sudah banyak Kita boleh serahkan Di kampung kita Nah masalahnya Sekarang ini Masalahnya Kurban ini kan Boleh melihat Atau tidak melihat Atau diwajibkan melihat Bukan wajib Tapi sunnah Jadi Bagi laki-laki yang memotong Itu disunahkan Dia memotong sendiri Bagi laki-laki Mengikuti Tiba di nabi Karena nabi memotong sendiri Jadi sunnah bagi laki-laki Kalau perempuan bagaimana Dia mewakilkan Sama orang yang memotong Kemudian dia memandang Nah ini sunnah bukan wajib Tapi cukup misalnya Dengan niat kita yang memotong Ini berkorban Kita mewakilkan Sama orang sana Yang kita wakilkan Untuk berkorban Cukup Walaupun tidak memandang Hewan kurban Kita sah Sangat sah sekali Nah itu dia pertanyaannya Karena memang banyak kekhawatiran Kalau seandainya kita ini Kan kebetulan di Jakarta Seandainya Atau mungkin di daerah tempat tinggal saya Ini komplek Mungkin gak terlalu banyak yang membutuhkan Nah makanya Kadang-kadang kita Ke daerah Alihkan tempat lain Nah ini ada kekhawatiran Karena kita tidak melihat Terus kita juga berpikir Apakah daerah kita lebih membutuhkan Ternyata disana lebih membutuhkan Ini jadi terjawab semua Ini Masya Allah Nah sekarang kita coba lanjut lagi Buat jaman yang ada di rumah Saya akan coba membacakan Pertanyaan yang masuk di sosial media Di Instagramnya Islamitu Indah Dari Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Mohon penjelasannya Pertanyaannya Satu Ada orang bilang Bilangnya rela berkorban Demi keluarga Tetapi Di hati tidak sesuai dengan omongan Alias tidak ikhlas Berdosakah orang tersebut Dua Bila mana ada yang rela berkorban Demi mendapatkan popularitas Apa hukumnya Terima kasih Ustadz Wah nih Ini bicara masalah tentang Orang nih Korbannya gak ikhlas Yang kedua Bicara masalah tentang Pengen populer nih Ini gimana coba Ustadz Mohon Tidak penjelasannya Mohon izin Ijin Ijin Ustadz Saam Dan Mas Padli Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Alhamdulillah Di Idul Adha hari ini Kita sama-sama Salim mengajak Karena kurban itu Empat hari ya Hari naharnya Hari ini Sama Arita Serik besok Tiga hari berturut-turut Sepuluh Zulihja Sebelas Dua belas Tiga belas Jadi kalau memang Tidak sempat hari ini Karena bertempatan hari Jumat Karena sunahnya kan Di waktu dua Bagusnya Kalau kita memotongan Jadi kalau setelah Duhur Tinggal pembagian Jamah ini dimuliakan oleh Allah Terima kasih banyak Tadi pertanyaannya Sangat menarik sekali Karena pertanyaannya Gimana nih Kalau tidak ikhlas Berkorbannya Kemudian cari popularitas Tadi terima kasih banyak Saya nyambung dari Habib Tadi Habib bagus banget Penjelasannya Karena membahas tentang Ternyata kalau bagusnya itu Kita lihat Bahkan kalau perlu Kita memotong sendiri Bahkan Cuma karena ketentuan Sekarang masa pandemik Ada physical distancing Kemudian harus menjaga jarak Kemudian Jangan Jangan berkumpul Nah ini Jadi harus ada Sistem protokol kesehatan Yang sudah ditentukan Oleh majelis ulama Untuk tahun ini Kita berkorbannya Jaga jarak Jadi Lihat juga Jadi menghindari kerumunan Makanya saya sudah Sampai juga di Makassar Karena ini ada protokol Kesehatan Sebaiknya mungkin Ditutup aja Supaya orang tidak berkerumung Dan tidak usah Diantarkan bagusnya Dan Kalau memang Memang harus dipersaksikan Karena Kurban itu syiar Sekali lagi Kurban itu disiarkan Persaksikan Kurbannya Mas Badli Sekeluarga Satu Disebutkan nama-namanya Oh iya betul Satu Mas Badli Ahmad Badli Dan seterusnya Disebut satu persatu Terus takbir lagi Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Itu semangatnya Aduh Jadi pengen Jadi pengen buru-buru nonton nih Iya Jadi kita lihat Dan kalau perlu Kalau saya Ada doanya ketika memandang Kemudian menyentuh Kemudian lihat Jatuh Selesai Pulang Nunggu dibagiin Kod dagingnya Boleh Saksikan Dan kalau bisa Karena ini kan Kita ikutin Anjuran dari Majelus Ulama Pemerintah bahwa Untuk kurban tahun ini Semua pada nunggu aja Di rumah Nanti dianterin Tapi datang Lihat baca doa baru pergi Kalau mau Lihat aja secara jarak jauh Nah buat kita Gimana Ikhlas gak Perus kembali lagi Ikhlas itu Dari Allah Yang jelas Kalau dia Siarkan Kemudian Tiba-tiba disebut Namanya Tadi aja kita lihat Ada tayangan PT tadi Yang luar biasa Yang menggugati kita Menabung 10 tahun Ada orang Betul-betul Itu sangat berharga Sekali Bahkan ada yang Saya pernah tanya Kenapa nunggu daging kurban Beli aja Atau gimana Ternyata katanya Memang daging kurban itu Enak Dibanding daging yang lain Agak ada Manis-manisnya gitu Iya Kayak iklan ya Jadi Jadi apa lagi Mau diijing kepada semuanya Jamaah Oh jamaah Tentang populitas Ketelah kurban Disebut-sebut namanya Populer Itu bonus Itu bonus Persoalannya Yang jelas kita berkurban Lantas Itu jadi syiarnya Jadi dakwah Kalau gara-gara kita berkurban Besok tahun depan Ada juga ikut berkurban Gara-gara Persoalan kita Masa dia aja bisa berkurban Saya tidak Masa saya tidak bisa Saya lebih hebat dari dia Ini juga Ibaratnya mengajak Dan tadi sudah jelaskan Menginspirasi Menginspirasi Tadi sudah jelaskan oleh Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini kan dagingnya Bisa saja orang kaya dapat Betul Karena ini kan Kan dibagi tiga Ada sedekah Ada buat yang berkurban Dan ada buat adiah Sepanjang bukan dam Sepanjang bukan nazar Betul Itu boleh Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan kita bisa Ada tujuan Ustaz cerita begini Tahu gak saya Jadi gak sabar Pengen nonton Gitu loh Ya udah Makin nanti Nanti selesai acara Habis itu kita Makanya kalau hutbaid Jangan terlalu lama Iya-iya Benar-benar Ini buat jaman yang ada di rumah Nah berbicara Masalah tentang berkurban ini Ternyata Allah SWT Banyak banget menjelaskan Di dalam Al-Quran Untuk itu langsung saja Kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab Mohon izin waktunya Bip silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bukti ketakuan manusia Di sisi Allah SWT Tidak dilalaikan oleh Allah Semua jalan akan dibukakan oleh Allah SWT Apakah ada di dalam Al-Quran? Kita dengarkan Al-Quran menjawab A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَارِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat khususnya Idun Nahar ini Jangan khawatir mengeluarkan harta kita untuk membelikan hewan kurban Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orang yang bertakwa, orang yang melakukan niatnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jangan takut kita miskin dengan hewan kurban Nanti uang kita berkurang tidak Dengan sebab kita sedekahkan, kita tumpahkan, arilkan darah kurban Seperti sunnah Nabi Allah Ibrahim dan sunnah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita satu jalan Min haithu la yahtasib Artinya satu jalan, yang jalan ini lihat Nabi Allah Ibrahim Jalan yang tiada terduga-duga Nabi Allah Ismail Digantikan dengan domba yang tadinya dia harus memotong anaknya Apa syaratnya? Dia takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gadra, inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik buatnya, karena selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka selanjutnya, kalau muslimin dan muslimat yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berkurban Apa yang dilihat oleh Allah? Dagingnya atau ketakwaannya? Maka kita lihat Al-Quran menjawab Laiyanalallahallaha luhumuhaa wala dima'uha walakiyanalumuttaqwa binkum Lihat, ini jelas, maksudnya tidaklah kata Allah subhanahu wa ta'ala Dilihat dagingnya Tidaklah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilihat darahnya Maksudnya apa? Orang tidaklah dia memberi seekor kambing Atau seekor domba Kecuali ketakwaan dan keikhlasan di hatinya Jadi apa yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Al-Quran menjawab Yang dipandang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketakwaan yang ketika dia sembahkan kurbannya Dia alirkan darah kurban Niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jallah jalaluh wa ta'ala adhamatuh Selanjutnya Untuk siapa kurban yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya untuk perorangan saja Atau memang untuk semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita dengarkan Al-Quran menjawab Lihat Ternyata Al-Quran memberikan jawaban kepada kita Allah Menyariatkan hewan-hewan kurban ini Semua buat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Baik laki-laki atau perempuan Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala Menyariatkan kurban ini Oh ternyata Agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka mengingat ketika kita memotong Bismillahi Allahu Akbar Ternyata Kita memotong itu Mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan bukan hanya Mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala Disini pun Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Agar kita sebagai manusia Pandai Bersyukur Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan rizki kepada kita Jadi kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fulan mana dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Fulan mana dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluh wa ta'ala Alhamdulillah selama rizki Jadi jangan kita hitung-hitungan seperti tadi Beli sesuatu yang mahal Tentang dunia Mereka mampu Bahkan mereka mau menabung Untuk hal dunia tersebut Tapi yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan hewan kurban tersebut Akan menjadi kendaraan mereka nanti Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pelit Maka disini diajarkan Agar mereka Agar mereka hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan Al-Quran menjawab ini Menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ziaqallah Makasih banyak guru-guru kita Habib Muhammad bin Syahab dan juga Ustaz Syam Buat jaman yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu Setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi ya Masih ada ensiklopedia Islam Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Yang penasaran nih kira-kira Kelanjutannya tentang apa lagi nih Pastinya masih tentang manfaat berkurban nih Dan juga nanti kita akan berdoa bersama Dipimpin guru kita Habib Muhammad bin Syahab ya Semoga buat semua pengorban yang kita lakukan Demi keluarga kita ini Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat kelahan Yang di rumah jangan kemana-mana Kita akan segera kembali lagi Tetap di Islam itu indah Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati